hai 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 nah oke mohon maaf tadi ada tamu ya ada tamu dan tadi sempat apa namanya nah mungkin ini flashnya belum hidup Hai nah Hai tadi Hai tadi ada tamu dan tadi sempat apa tamu di luar pekerjaan bengkel ya karena kan saya juga bidang apa apa ya kayak pengurusan izin mendirikan bangunan lah ya baik itu PGB atau sudah SLF gitu nah gitu Oke jadi lanjut lagi untuk scoopy tahap dua ya scoopy update tahap dua setelah tadi membicarakan mengenai mengenai ini kartel jadi kata seperti ini terlihat nggak ya Nah ada uliran-uliran lurusnya itu nah ada garis-garisnya itu itu biar fungsinya lebih mencengkram ya lebih mencengkram apa namanya pipet lebih menggigit gitu lebih menggigit dan ini sudah dibuktikan sendiri oleh beberapa teman saya dan termasuk istri saya sendiri yang paling maido mosok sih kayak gini diganti-ganti bikin tenaganya kenceng gitu terus ya karena saya di uji dan dia mau pengen saya membuktikan tak update full kirian saya nah kirian saya itu meliputi yang pada episode sebelumnya tadi kampas ganda karbon jahitona persentrinya kami pakai kvy karena kenapa kvy kalau kvy kan enggak perlu tenaga lebih dan ini pun motor tidak sampai 110cc ya jadi biar enggak perlu tenaga lebih bentangan lebih motor itu sudah langsung buka dari si ininya maksudnya langsung bisa buka nah lebih buka dan apa ya karena lebih buka kenapa kalau kok bisa lebih buka karena kalau kvy itu kan lentur kvy itu kan lebih lentur lebih lembek ya jadinya oke punya lah oke punya cepat-cepat-cepat Insyaallah aman semua sudah aman semua bagian pulih belakang jangan lupa pakai mangkok ganda yang menyerupai corak uliran mangkok ganda bebek yaitu uliran lurus tapi merusak nggak bang kalau merusak sih enggak ya jangka panjang pun enggak namun kalau uliran lurus termasuk pakai mangkok ganda saya sendiri itu yang terjadi adalah nantikan pas gandanya ada uliran-uliran kayak orang kerikan badan itu ulir-ulir gitu nah itu kalau dipakai jangka lama rusak nggak bang dulu saya pakai V1 saya itu V1 saya itu saya pakai selama ya pas pas 2021 habis Corona itu ya pas masih Corona itu sampai ya kayaknya 2022an setahun lebih saya berhenti karena itu dibeli temen ya bukan karena rusak itu dibeli temen jadi apa maka gandanya dibeli temen nah kemudian saya bikin satu lagi satu lagi menyerupai itu tapi kok yang ini yang saya buat ini itu kok menggigitnya kok lebih brutal ya terus saya bikin lagi riset sampai buang 30 ya buang 30 karena gagal dua atau tiga itu karena gagal saya ganti lebih yang bersahabat nah itu jadi kalau saya pakai mangkok ganda saya lebih baik apa tahu dulu sebelum beli takutnya kalau wah ternyata bikin rusak apa apa segalanya itu nggak rusak ya itu mengulir itu mengulir kalau jangka panjang nggak dan untuk tambah boros sih nggak ya tambah boros nggak begitu sih nggak begitu karena dia prinsip prinsipnya hanya mencengkram hanya membuat legok biar lebih menggigit itu aja dan bagi kalian yang mengeluhkan skopi ini ngempos di saat tanjakan atau akselerasi itu kalau pakai kapas ganda saya eh pakai apa makok ganda saya ini itu lebih bisa membantu ya bisa membantu nggak menyembuhkan 100% tapi membantu itu jadi spermat dari praps geris itu membantu ya seperti obat gitu jadi kalau kalau skopi itu langsung lari ke belakang dulu bel centriknya tadi itu KVY terus perus efetnya ini perus efetnya standar aja standar pakai berus itu nggak nggak usah terus depan perlu di interlock nggak bang pulih depan nah oke kita pembahasan ke pulih depan pulih depan itu sebetulnya tidak perlu di interlock ya kalau ini kenapa karena pada dasarnya itu di ini di jalur ini jalur pin gate ini itu sangat terbatas sangat terbatas sangat minim jadi kalau pun kalian mau mengharap untuk di apa interlock mengharap untuk di interlock dan mengharap pulih kalian bisa interlock sampai seperti ini bahkan sampai memplek lagi itu susah susah ya karena kalau interlock itu kita nggak asal-asalan interlock ya kalau di praps geris itu nggak asal-asalan interlock karena kami memperhatikan pada sliding shaft juga seberapa wah semuanya seberapa kuat ulirannya eh seberapa panjang jalur pin gate nya itu dan potensinya itu seberapa kalau saya interlock kasih 2,3 mili itu apakah bisa sama dengan lah itu yang lama itu disitu kalau misalnya memang mau riset-risetan ya itu di praps geris seperti itu tapi kalau misalnya mau yang cepat aja nggak mau kita untuk riset-riset ya udah saya pukul 2 mili aja interlocknya ke dalamnya 2 mili sudah per koron nanti 2 mili optimal apa nggak ya wawalah wawalah mengenakan kita pinginnya yang cepat tapi kalau misalnya kalian sabar dan mengoptimalkan bener-bener optimal lebih akurat ya seperti itu dan mohon maaf kalau di praps geris nggak ada dino karena di bukan gunung merapi itu ya kok dum-dum trauma ya gunung merapi soalnya 2010 saya susah makan ya susah makan sampai apa mau makan aja roti yang harga 2 seribuan itu jadi 10 ribu dulu yang bantuan-bantuan di korupsi ya di mutilan dulu waktu saya masih SMP nah di korupsinya itu nanti nggak salah paham di korupsinya itu ada yang di korupsi atau yang tidak yang di korupsi itu dijual lagi gitu loh nah itu dulu cerita nabis soal saya kasih tau cerita yang korban korban saksi hidup itu ya istri saya itu karena kenapa dari gunung merapi hanya 8 kilo ya rumah istri saya itu 8 kilo dari merapi jadinya ngeri kalau sini kan masih bengkel saya kan masih berapa ya 20 19 19 kilometer 19 kilometer nah jadi gitu terus kalau kalian kalau scooby koj beat the looks yang pokoknya yang 110 cc 106 cc honda kelas kalau eh kok tahun 2020 naik itu kalau untuk membuat interlock gini itu perlu adanya kematangan ya tapi mas bagaimana nanti anda ketika anda mau menjual di online ya saya kan pukul rata pakai interlock pedalaman 2 mili ya kan kayak saya nggak menghadapi motornya nah gitu ya bengkel PNP rugi dong nah itu gitu ini kalau di bengkel saya kalau bengkel lain saya kurang paham ya gitu terus bang yang membuat enak lagi apa ini bagian ini apa namanya ini tutup rumah roller itu di kerok total di perhalus total itu bisa membuat lebih enak juga perlu di kerok jalur roller gak mas kalau saya menilai sih sebetulnya tidak pun tidak masalah ya ya tidak pun tidak masalah kalian kalau skupi kelas 110cc saya saranin pakai roller sliding roller saran sih kalau bisa dokter puli tapi misalnya nggak mau ya kemahalan itu bisa pakai merek busi atau basi itu BASHI atau BUSHI saya lupa itu bisa pas habis ya kemarin ada itu bentuk ronk ronk malaku nah itu kenapa kok sliding roller itu lebih manfaat itu lebih manfaat itu lebih enak ini ngerekam tau jahat-jahat mah gak ngerekam pak oh ngerekam itu lebih manfaat nah terus untuk derajatnya sendiri derajatnya gak perlu sih gak perlu terus misalnya apa perhitungan ini gapnya ini gapnya ini apakah kita perlu apa perlu mengetahui juga mas dari standar itu menurut saya tidak perlu ya raps geres nih yang bilang kalau untuk koj itu tidak perlu ya tidak perlu menentukan gap gapnya standar aja karena kenapa bagi kami kalau meriset kalian pakai puli roller sliding itu gap itu standar itu sudah enak gitu tapi misalnya mas saya mau menentukan gapnya ini juga ya silahkan menentukan sendiri pakai apa ataupun bersama dengan mekanik anda pakai jangka solo nah gitu apa fokusnya apa mas fokusnya gini yang penting gap kalian itu sama dengan lebar dari kemiringan si piper jadi ketika kalian menghitung gap itu bisa efisien nah seperti ini ini contohnya ketika nanti sudah dihitung gapnya puli apakah bisa optimal di atas dapatnya kalau gak bisa optimal di atas kan percuma nah kalau udah optimal di atas gini sudah kalau sih gak bakalan bisa lagi naik wah ini ini bakal pro kontra ini mas kata siapa kata siapa ya bisa ya bisa tapi banyak modifikasinya jangan lupain stop power side shading safe nya itu harus gini juga nah kalau misalnya bisa lebih kayak gini itu udah sangat bagus karena kenapa kok susah untuk v-belt bisa sampai atas ini karena konstruksi mesinnya sendiri over stroke langkahnya panjang koj ya gitu koj itu apa tuh mas koj itu kode mesinnya ya maksudnya gitu kode spare part nya nah kecuali yang kalau square masih square itu masih oke lah masih oke vario-vario standar 150 itu oke tapi kalau yang 125 new mohon maaf untuk vario 125 yang 2020 naik itu juga tidak perlu apa ya pembahasan khusus kenapa karena pada konstruksi konstruksi gearbox nya itu lebih prefer ke torsi atau akselerasi jadi untuk top speed kalau kalian mengharap vario ke 75 top speed tinggi hanya main kirian itu susah susah karena nafasnya juga pendek dan memang perlu porting polis Astagfirullahaladzim Ya Allah kalau kita tahu oh iya sayang oh iya 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 oke abis ini closing oke jadi gitu ya guys abis ini kita akan berbahasan lain tapi di lain hari ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih